Pertanyaan pertama, ini menyangkut masalah hak demokrasi kita dalam budaya Indonesia. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap organisasi yang pernah dibubarkan oleh negara beberapa tahun terakhir ini? Sebut aja namanya jangan takut. Gimana? Malah saya yang tanya yang takut, tapi saya yang jawab yang takut. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HDI? Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasirkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Negara ini adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, melakukan kegiatan apapun juga. Negara tidak bisa mengatur pikiran orang. Negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur adalah perbuatan. Bila melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka hukum akan mengambil tindakan untuk didisiplinkan. Betul ya? Jadi pikirannya, nah kita harus menghormati pikiran. Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran. Kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran, harus sama dia dengan saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Dalam ruangan ini saja, belum tentu semua pikirannya sama. Dan negara tidak pernah bisa mengatur pikiran. Kita mengatur perbuatan. Jadi, bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku pada organisasi itu, apapun organisasinya, dan kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah. Sudah hejaran di kemarin. Jadi bagi kami, bagi kami, kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Setuju atau tidak setuju, keputusan itu sudah dibuat. Sudah terjadi. Kedepan, kita akan pastikan, semua organisasi yang menurut pemerintah keliru, maka pemerintah akan membawa ke pengadilan, dan pemerintah akan menunjukkan kepada rey di mana salahnya. Tapi ketika saya, ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan. Saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan membubarkan. Bila melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena kami menghormati institusi pengadilan. Yang sudah kejadian sudah. Tapi ke depan, kita hormati pengadilan. Dan disitulah negara demokrasi. Karena kalau tidak, nanti negara dijalankan pakai selera. Kalau pakai selera apa? Gini nih. Ketika yang dibubarkan oleh negara, organisasi yang kita tidak setuju, kita tepuk tangan. Nanti satu saat negara bisa berbalik. Dia akan membebarkan organisasi yang kita berada di dalamnya. Dan kita mau bilang apa waktu itu? Dia bisa berbuat apa-apa. Toh kita sudah membiarkan negara untuk membebarkan tanpa mengikuti kaidah-kaidah hukum sebuah negara hukum. Itulah sebabnya saya sampaikan. Yang kami ingin usahakan adalah menjaga republik ini. Jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Tapi harus menjadi negara hukum. Kalau negara hukum, saya harus bawa ke pengadilan. Kejaksaan bawa ke pengadilan. Bila saya menemukan si X, menurut hemat kami melakukan pelanggaran, bawa ke pengadilan. Kembalikan itu. Tapi kalau tidak, akhirnya ini kita menemukan. Dari contoh, kita membiarkan penyimpangan-penyimpangan itu bergerak pelan-pelan. Ada misalnya pemburaan organisasi, sudah kita diamkan. Kenapa? Karena kami tidak cocok dengan organisasi itu. Biarin saja. Ada undang-undang ditetapkan tanpa ada pembahasan. Kita biarkan saja. Tidak ada pembahasan yang panjang. Mau contoh, IKN. Ada pembahasan panjang. Tidak. Jadi cetok. Omnibus law. Memang dibahas panjang. Tidak. Cetok. Lalu kita biarkan itu. Diam terus. Semua itu bergerak sampai satu saat. Baru pada terkejut ketika MK kejadian. Baru. Waduh. Kok jadi begini? Sudah terlambat. Sudah terlambat. Karena itu sekarang kami punya waktu 17 hari lagi nih sekarang ke depan. Pilihan kita. Dua. Mau menjadikan negara ini negara kekuasaan atau mau menjadikan negara hukum? Kalau menjadikan negara hukum maka kami menganjurkan. Pilih yang menempatkan hukum sebagai supremasi dalam pengambilan keputusan. Kalau negara kekuasaan, kekuasaannya akan mengatur hukum. Nah disitulah menurut saya penting. Jadi jawabannya yang sudah terjadi sudah. Tapi ke depan seluruh ketentuan mengikuti prosedur hukum. Di mana pengadilan yang menetapkan bukan keputusan dari pemerintah. Gitu ya. Baik, terima kasih.